Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya mau nyobain sekaligus nostalgia cuy Semua rasa dari cuba keripik singkong yang lumayan legendaris cuy Untuk rasa cuba yang saya temuin dan yang saya tahu Ada 3 buah rasa cuy ya Untuk cuba keripik singkong Ada rasa balado, ada rasa balado hijau Dan juga ada rasa keju cuy Nah ini tuh saya beli di commerce Satunya tuh harganya tuh kurang lebih, kurang lebih seribu rupiah cuy Kita coba dari yang varian balado dulu aja nih Kayaknya ya, kita coba yang balado Dari kemasannya ini emang bener-bener ya legendaris cuy Ini ya cuba dengan desain yang sama dari dulu juga Cuba, beberapa tahun nih? 35 tahun bersama Indonesia Wow, lebih tua dari saya Ice food quality old priority Ini cuba nih yang ada gambar pinguin Keripik singkong, rasa kacava chips balado Nah keripik singkong, kacava chips rasa balado flavor Nih ada gambar apa nih, wih Kayak sedang menyanyi ceritanya Keripik singkong, rasa balado Berat bersihnya berapa nih? 12 gram Backgroundnya tuh putih, ada kotak-kotak gitu ya Nih Wow Langsung aja saya buka Oke Wow, isinya kelihatannya kayak lebih dikit Dan masih berbentuk cuy Nggak kayak saya dulu Tuh ya, ini tuh masih berbentuk si keripik singkongnya ya Kalau saya dulu tuh, si cuba tuh kebanyakan Udah kayak agak sedikit bubuk-bubuk gitu cuy Dan dari aromanya Ya, disini saya nyum Aroma bumbu-bumbu balado khas cuba Dan ya, aroma-aroma balado kayak sneki loan Tapi, emang untuk balado cuba tuh apa ya Bisa dibilang Ya, lumayan memorable lah Saya coba ambil satu Bermarna merah-merah pucat Ya, orange-orange lah bisa dibilang Langsung aja saya cobain nih Bismillahirrahmanirrahim So, rancinya masih ada Tebelnya juga masih ada Jadi, untuk tebelnya tuh bisa dibilang tengah-tengah ya Tipis enggak Tebel enggak Rasa asli keripik singkongnya masih ada Gurih, sedikit manis Dan ada pedes-pedesnya cuy Ya, ini rasa balado cuba Yang saya rasa sih kayak masih sama aja Hmm, mungkin bedanya tuh Kayaknya, entah rasa-rasa saya aja Kayaknya agak sedikit kurang micin Tapi, untuk rasa asli si bumbu baladonya tuh Masih sama cuy Dan untuk bentuk si keripik balado tuh ya Si cuba yang bungkusnya putih ini tuh Bentuknya bergelombang ya Kayak tadi Ini saya cuka yang bubuk-bubuknya Hmm, lanjut ke yang rasa keju cuy Untuk template-nya sih sama ya Yang membedakan tuh si tulisannya Singkong Keripik singkong, kasafa chips Rasa keju, cheese flavor ya Dan warnanya juga ini warna orange Sedangkan yang balado kan warna ungu Berat bersihnya kita lihat Sama 12 gram Langsung aja saya buka Oke Nah Uh, 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 uh Kayaknya kalau yang keju ini Si keripiknya lebih lempeng Dan lebih kotak cuy Eh, lebih kotak Lebih persegi panjang Tuh ya bisa dilihat Warnanya tuh ya Agak kuning-kuning pucat Dan si keripiknya juga Kayak yang gak bergelombang Seperti yang si Apa tuh? Yang balado ya Maksudnya bergelombang tuh ya Meringkel-meringkel gitu ya Kalau ini tuh Tetap bergelombang Tapi gak keriting Kayak yang si balado Dari aromanya Aroma keripik singkongnya kecium Dan juga aroma keju Ya keju-keju Snack jaman dulunya tuh Kecium banget gitu ya Saya coba ambil satu aja Bisa dilihat Untuk bumbu kejunya tuh Emang gak begitu kelihatan ya Cuman kelihatan kayak Tipis-tipis bumbu micin ya Langsung aja saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm, masih sama cuy Gurih-gurih Asin-asin kejunya Berasa Tapi emang gak Dominan banget Jadi Rasa asli si keripik singkongnya tuh Lebih berasa Di yang keju Dibandingin yang balado Dan yang keju ini Rasanya ya asin gurih ya Gak ada manis Ataupun pedas Oke Sekarang Lanjut ke yang Rasa Balado hijau cuy Ini tuh bisa dibilang Produk yang lebih Update Dibandingin coba yang dua ini Walaupun Zaman dulu juga Ini tuh udah ada Yang rasa balado hijau Dan dari desainnya juga Emang lebih Modern lah Tuh bisa dilihat Lebih agak Dua dimensi Ntar lebih tiga dimensi Dikit Masih ada tulisannya cuy Padahal dulu juga udah ada Coba Ace food Gambar si pinginnya juga Lebih real Dibandingin yang Coba dua tadi Rasa balado hijau Green balado Krikong Kripik singkong Kasava chips Oh itu ya Dan kripiknya Kayaknya ini beda ya Bukan yang bergelombang Langsung aja Saya buka Nah Wow Ini guys Dilihat Si kripiknya tuh Kayak ada tipis-tipis Bumbu warna hijau-hijau Dan bentuk si kripiknya tuh Ya gini Bukan yang bergelombang Dan dari aroma Senyum aroma gurih Yang lumayan kuat Aroma balado Tapi kalau saya cium tuh Dengan bumbu balado Si yang Singkong Yang Ini ya Yang merah tuh Beda Tapi Kalau kita bandingin Dengan aroma-aroma Bumbu balado Yang biasa Ada di snack-snack Hampir sama cuy Yang balado merah tuh Padahal kan itu Tulisannya balado hijau Tapi dari aroma Ya kayak balado-balado merah gitu Saya coba ambil satu dulu aja Kelihatan gak nih Ijo-ijo Tuh guys Kelihatan gak tipis banget sih Emang ijo-ijo Kayaknya Kripiknya juga Lebih tipis cuy Langsung aja Saya cobain nih Oke Dari kripiknya sih Emang Lebih tipis dari banding Sebelumnya Tapi yang bedanya Tipis-tipis lah Dan untuk Si bumbunya Ya Rasa-rasa Bumbu baladonya sih dapet Tapi emang Dia bener Ngasih tulisan Balado hijau Disini saya emang rasain Rasa-rasa Pedas Gurih Dari si cabai hijau Yang mana Rasa pedasnya tuh Gak Sepedas Yang balado merah Dan yang si balado hijau Ini tuh Sesuai banget ya Dengan kripik-kripik Yang gak bergelombang Gini tuh Rasanya Bener-bener Bold gitu ya Gurih Asin Rasa si bumbunya tuh Rasa si micinnya tuh Lebih berasa Di yang si Coba balado hijau Jadi si bumbunya tuh Kayak yang bener-bener Nempel banget Banyak banget Di si kripiknya Walaupun Setelah saya coba Makan banyak Rasa si balado hijau Gak begitu Dominan ya Tetap dominannya tuh Rasa gurih Dan pedas Ketiganya enak Dan punya Apa ya Rasa enaknya Masing-masing Jadi saya gak bisa Ngebandingin nih Mana peringkat 1 2 atau 3 Pokoknya Dari ketiganya ini tuh Saya bisa bilang Peringkat 1 Semuanya Jadi kalau kalian penasaran nih Pengen nyobain juga Coba klipik singkong Jadul Yang bener-bener Kemasan legendaris Dan bentuk Dan rasa legendaris Link pembelian Bakal saya sertain Di deskripsi Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan Tombol like dan komen Saya kira pernah bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya